Tadi, Ibu Guru bilang akan membawa kejutan untuk kita. Lihat, Ibu Guru sederhatan. Wah, Ibu bersama Ines. Membawa apa ya mereka? Teman-teman lihat, Ibu membawa permainan baru yang akan kita gunakan hari ini. Apa kalian siap? Siap, Ibu Guru. Teman-teman, hari ini Ibu membawa permainan baru. Ada yang tahu apa namanya dan bagaimana cara bermainnya? Belum, Bu. Nah, benda ini adalah board game. Permainan ini dilakukan paling sedikit oleh dua orang. Satu orang berperan melakukan petunjuk, satu orang lagi memberikan petunjuk kepada temannya. Permainan hari ini adalah bagaimana caramu sampai ke sekolah? Ibu Guru sudah merancang Lego ini menjadi bangunan sekolah dan akan disimpan di atas board game. Sebagai contoh, Ibu Guru akan menjadi pemberi petunjuk ya. Ado yang mengikuti petunjuknya. Dengarkan petunjuknya baik-baik ya. Ado siap? Siap, Ibu Guru. Coding merupakan salah satu kegiatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan berpikir komputasional anak. Pembelajaran coding memuat tentang logika, analisis berpikir kritis, dan penyelesaian masalah. Melalui pembelajaran coding, anak belajar membuat instruksi yang sistematis dan terstruktur. Ketika anak sudah terbiasa menganalisis dan berpikir sistematis, manfaatnya akan terasa di berbagai aspek perkembangan lainnya dan juga di kehidupan sehari-harinya. Beragam metode dapat dipilih dan disesuaikan dengan model pembelajaran yang sudah diterapkan oleh Satuan PAUD. Metode yang dapat diterapkan untuk mengajarkan coding diantaranya adalah metode bercerita, metode tanya-jawab, metode demonstrasi, dan metode bermain. Pemilihan metode yang tepat dapat membantu anak mengembangkan kompetensi yang diharapkan dalam pembelajaran coding. Media dan sumber belajar yang digunakan dalam pembelajaran coding dapat yang berbasis elektronik, diantaranya yaitu perangkat komputer beserta software game coding, smartphone, serta robotic coding. Maupun media tanpa elektronik, seperti memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, baik ATK, balok, bahan alam, dan bahan lepasan yang ada di sekitar kita. Satuan PAUD dapat memilih metode, media, dan sumber belajar yang sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang telah disusun. Penerapan metode dan media dalam pelaksanaan pembelajaran coding diantaranya ialah bercerita tentang ibu menanak nasi, demonstrasi main perosotan, tanya-jawab tentang kegiatan anak berangkat ke sekolah, kegiatan berkebun atau menanam biji, tanya-jawab jadwal harian, bermain board game sederhana, bermain robotik coding, bermain game kodenesia, bermain game koko, serta permainan motorik kasar.